Peringatan Dana White untuk Sean Strickland dan keuntungan Israel Adesanya di UFC 293. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. UFC melanjutkan perjalanan internasionalnya. Setelah menyelesaikan tur di Singapura dan Paris, menampilkan Max Holloway dan Cyril Gane memenangkan acara utama masing-masing. Tim promosi ini menuju ke Sydney untuk UFC 293, di mana Israel Adesanya akan mempertahankan gelar kelas menengahnya melawan Sean Strickland. Adesanya versus Strickland terjadi dalam waktu satu bulan setelah pesaing utama Grichus Duplesis tidak mampu melakukan perubahan haluan dalam delapan minggu di antara pertarungan. Adesanya terus membangun sejarahnya sebagai salah satu petinju kelas menengah terhebat dalam sejarah seni bela diri campuran setelah merebut kembali sabuknya dari rival lamanya Alex Pereira. Perburuan gelar Strickland bergantung pada keadaan, namun pria liar ini adalah penantang terlama di kelas menengah yang belum pernah dihadapi Adesanya. Acara utama bersama hari Sabtu menampilkan Taitu Ivasa versus Alexander Volkov yang menjadi favorit penggemar. Promosi ini kembali ke Amerika Serikat untuk dua malam pertarungan UFC sebelum mengejar penerbangan lain ke luar negeri. UFC 294 berlangsung pada 21 Oktober di Abu Dhabi. Kartu ini menampilkan pertandingan ulang gelar kelas ringan UFC antara Islam Mahachev dan Charles Oliveira. Pertarungan kelas menengah yang diantisipasi antara Paolo Costa versus Hamzat Cimaev juga dijadwalkan untuk UFC 294. Dana White baru-baru ini mempertimbangkan Sean Strickland yang meninju seorang penggemar kurang dari sehari setelah tiba di Sydney. untuk UFC 293. Supremo UFC mengklaim bahwa insiden itu lebih dipermainkan daripada apa yang sebenarnya terjadi, dan pihak promosi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan, Tarzan, tidak menyerang siapapun lagi. Strickland akan menantang Israel Adesanya untuk memberebutkan gelar kelas menengah di UFC 293 akhir pekan ini di Sydney. Hanya beberapa hari sebelum kesempatannya untuk meraih gelar juara, penantang peringkat lima kelas menengah ini mengungkapkan bahwa ia telah memukul perut seorang penggemar yang mencoba menjebaknya di jalan. Penggemar tersebut dilaporkan memberitahu Strickland bahwa dia akan tersingkir oleh Adesanya, yang menyebabkan Tarzan bereaksi keras. Selama interaksi baru-baru ini dengan pers, Dana White berbagi pendapatnya tentang insiden tersebut. Presiden UFC mengungkapkan bahwa Sean Strickland menceritakan kisah tersebut sedikit berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi dan berkata. Apakah kamu tahu berita apa yang datang, bahwa dia meninju seorang penggemar? Dia cantik. Dia lebih sering bermain-main daripada bercanda. Penggemar dan dia keren. Mengenai hal ini. Aku tahu apa ini minggu ini akan menjadi seperti itu. Kami bersiap untuk itu. Ya, kami memiliki orang-orang di sekitarnya sekarang, jadi dia tidak akan meninju perut orang lagi. UFC 293, Sean Strickland meninju penggemar yang suka bicara sampah di Sydney beberapa hari sebelum pertarungan kejuaraan. Sean Strickland baru-baru ini mengklaim dia telah menyerang seseorang karena mengoceh hanya sehari setelah kunjungannya ke Sydney. Bintang UFC tersebut saat ini berada di Australia untuk perebutan gelar melawan Israel Adesanya di UFC 293 akhir pekan ini. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Fox Sports Australia, Tarzan, berbicara tentang pertengkaran publiknya dengan seorang penggemar di dekat Bondi Junction. Dia mengatakan seorang penggemar menghampirinya dan mengatakan kepadanya, Izzy akan membuatmu marah. Strickland kemudian menghantamkan tinjunya ke perut dan pergi. Dia berkata, Saya baru berada di Australia sehari, dan saya sudah melakukan penyerangan. Karena siapapun yang ingin berfoto, kawan, saya suka para penggemarnya. Tapi jika Anda ingin datang ke saya dan lari, mulutku, aku akan memukulmu seperti aku memukul orang lain. Dengan gaya khas Sean Strickland, dia berterima kasih kepada penggemar karena tidak mengajukan tuntutan. Tetapi jika saya bertemu pria itu lagi, kawan, tidak masalah, saya akan berterima kasih padanya karena tidak mengajukan tuntutan. Pertarung kelas ringan, Renato Moicano ikut angkat bicara terkait duel Israel Adesanya versus Sean Strickland di UFC 293. Israel Adesanya dijadwalkan menghadapi duel untuk mempertahankan gelarnya pada pekan depan. Petarung berjuluk Telest Stylebender ini diketahui akan menghadapi Sean Strickland pada 9 September mendatang di UFC 293. Menjelang pertarungan tersebut, banyak orang yang membicarakan pertarungannya termasuk petarung kelas ringan, Renato Moicano. Dalam kemunculannya di sebuah channel YouTube, Moicano membeberkan kelemahan Sean Strickland. Menurut Moicano, Strickland memiliki masalah pada kakinya akibat insiden sepeda motor pada tahun 2018 silam. Meski ia sejatinya menginginkan Sean Strickland menang, tapi kondisinya itu jelas membuat peluangnya mengecil. Jujur saja, saya ingin Sean Strickland menang, kata Moicano. Tapi itu tidak akan terjadi. Dan mengapa Moicano, mengapa Anda berpikir demikian? Sobat, saya sedang menonton podcast Joe Rogan dengan Sean Strickland dan dia berkata betapa kacaunya kakinya, pinggulnya. Dia mengalami cedera dalam kecelakaan sepeda motor, dan kenyataannya itu adalah kata-katanya dan bukan kata-kata saya, tutur Moicano. Terlepas dari masalah kaki Strickland, Moicano juga menilai jika adesanya terlalu kuat dalam pertarungan striking. Selain itu, Strickland juga sepertinya tak memiliki gaya bertarung yang bisa mengalahkan jawara kelas menengah tersebut. Melawan adesanya, kita melihat, dari waktu ke waktu, lagi adesanya melawan Pereira. Gayanya, dia adalah striker yang bagus. Kamu tidak bisa tidak menyukainya. Tapi, dia akan menendang kakinya, dia akan menendangnya sepanjang waktu dan saya tidak berpikir Strickland punya gaya bertarung untuk mengalahkan adesanya, terangnya. Terlepas dari komentar petarung kelas ringan itu, adesanya memang lebih banyak difavoritkan pada duel UFC 293. Beberapa petarung lain juga memrediksi jika adesanya bakal menang atas Strickland. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.